Intro Kali ini saya masih bersama Trilis owner daripada Alois, Alois, Alois Oke, nah nombor lagi kan Bisnis beliau, nah, tapi ada Satu hal menarik, saya tadi Sampai bicara sebelum Take ini Bagaimana sih beliau menjalankan Beberapa proyek yang beliau dapatkan Karena bagi saya, Trilisnya sangat lincah Itu dimana-mana ada Dia bilang, eh kok Pak Mer kenal ya sih Ya, itu saya terkenal dari tahun berapa Ya, kita kenal 2015 Waktu itu Banteng di UB Banteng Penamping Alhamdulillah, saya sampai sekarang Sama beliau Banyak belajar Ada satu yang menarik Sahabat-sahabat Kalo bicara Mura Itu kan bicara tentang Personal Skill Kita tidak akan yakin Kalo saya biasanya ke Barbershop Gak yakin kalo bukan dia yang Yang memotong rambut saya Pasti sahabat-sahabat juga merahkan itu Nah, tapi bagaimana Trilis menghadapi ini Karena bicara menyujurnya Tangan beliau cuma dua Waktu beliau cuma 24 jam sehari Gak mungkin mengetahkan beberapa Projek pada waktu bersamaan Tapi, pernah gak mendapatkan projek pada waktu bersamaan lebih dari satu? Pernah Ampun Nah, pertanyaan yang menarik buat saya selalu gini Itu gimana tuh Bisa ngopi pasir tangan ke orang lain Itu gimana tuh Kalo mereka apaan di situ Itu kembali ke trust ya Ataupun pekerjaan apapun Itu kembali ke trust Betul, betul, betul Kalo masyarakat sudah percaya terhadap kita Itu harus di keep Gitu kan Nah, kesatu itu Nah, keduanya Gimana sih cara mengaplikasikan Umpamanya Kalo misalkan kita mendapatkan pekerjaan Lebih dari satu Betul, betul Otomatis tidak bisa kita kerjakan sendiri Dengan cara apa Kita Menusiasati hal tersebut Betul, betul Otomatis kita harus Ngayar orang Yang sudah Terpercaya oleh kita Artinya Jadi model yang kita pakai adalah Menghayar orang Kolaborasi ya Kolaborasi dengan teman-teman yang Mereka yang lain Betul, betul Tetapi kalau Dibicara kolaborasi Tentu ini harus mencapai Yang namanya kesamaan Kesamaan, betul Kesamaan pertama Disini-nisinya Yang agak-agak penting menurut saya Karena orang Setiap orang itu punya standar Masing-masing Standar dari sisi pengetahuan Dan keterampilan Gimana tetap bisa mempertemukan Sebuah Keterampilan yang berbeda Pasti setiap orang itu Pasti berbeda Jadi bisa satuin Dan pada akhirnya tetap Akhirnya adalah konsumen Kudu bisa jaga Trust Nah itu Kita kumpulkan dulu Pada saat kita Sebelum kita kerja ke lapangan Kita kumpulkan dulu Meeting dulu Standar saya begini Karena Anda diajak oleh saya Harus mengikuti Apa kata saya Standar pertama Standar pertamanya Yang terpenting adalah Attitude Attitude dulu Sejauh mana itu attitude Maksudnya Kita terhadap klien itu Kan harus lebih Lebih Jadi seperti apa Tetinggian saya Dia harus sama Harus sama Itu yang terpenting Karena kalau misalkan Customer sudah percaya Dengan kita Dengan attitude kita Kesananya insya Allah Masalahnya sama-sama TNNNnya paling Saya ada sih Attitudenya paling cerwet Jadi bagi saya Beliau itu perfeksionis Karena beliau melihat Sesuatu itu Kalau tidak melihat Beliau langsung kritik Oh Pak Man ini kurang Ini kurang Jadi itu salah satu Yang tete Tekankan Di samping Di samping Yang namanya Aplikasi Skill yang dia miliki Sudah jelas Sudah teruji Dengan teruji Dengan apa Dengan uji kompetensi Tadi Kemudian Kita Kita Kolaborasi Kita sama-sama Ya Epitudenya Skillnya Itu menjadi satu kesatuan Baru kita Melayani customer Betul Tapi kan Orang itu Bicara Bicara Trust Pula Ketek Rata-rata Teman-teman Yang tete Ajak Kolaborasi Sudah berapa Lama Berhubungan Yang baik Dengan tete Walaupun Belum lama Tapi Karena Kalau Sesama Pelaku usaha Di bidang yang sama Itu Kliknya cepat Jadi Walaupun kita Baru kenal Misalkan Tapi Kalau kliknya Kita bisa langsung Klik Karena skill yang sama Dan Apa yang saya sampaikan Dia bisa Langsung nyambung ya Tete Saba-saba ini Menarik Karena Selalu orang bicara Bahwa ketika Bicara jasa Kelemahan orang itu Adalah ketika Dia tidak bisa Mendistribusikan Tangan dia Dalam tanah kutip Kepada orang lain Karena apa Orangnya Dia Hanya mencari Dia Tetapi Terilis Bisa Kata kunci Yang berikan Bagaimana Kesamaan visi Bagaimana Menjelaskan Konsep Seperti apa Yang tidak Kalau penting Bagaimana Standar kualitas Yang salah satunya Tete Pernah Tete Pengalaman Yang Tete Kurang pas Sesuari Ada Pernah Jadi Saya Menghair Orang Ternyata Beliau Merasa Istilahnya Merasa Yang paling Benar Yang saya Harapkan Dari Sebuah Kolaborasi Kolaborasi Ini adalah Ketika Melayani Customer Apapun Yang diminta Apapun Yang diinginkan Oleh Customer Kita harus Mengenuhi Betul Karena Mereka Raja Makanya Kita harus Melayani Sepenuh Hati Dan Memberikan Edukasi Bukan Maka Raja Benar Semua Tapi Kalau ada Salah Kita yang Expert Di sana Yang Ahli Di sana Bisa Men-transfer Supaya Final Objektif Apa yang Harapkan Bisa Tercapai Tete Tete Tentu Sahabat Sahabat Nih Kalau Bicara Tentang Kata Kunci Kunci Yang Terpenting Adalah Hargailah Orang Lain Seperti Kita Menghargai Dibu Sendiri Kita Teringat Apa yang Sampaikan Dibu Baca Buku Seven Habit Nes Dan Covid Dia bilang Understand To be Understood Mengerti Dulu Untuk Mengerti Apa yang Sampaikan Dibu Hargai Orang Seperti Kita Menghargai Dibu 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 Itu Apa namanya Total lah Melayani Mereka Insya Allah Innernya Itu Dibu Kita Akan Bisa Keluar Untuk Melayani Itu Sahabat Bahasan Sari Dibu Lagi Terus Dibu Bagaimana Menoptimasi Menegi Lial Karena Beliau Lagi Banyak Kolaborasi Dengan Teman-teman Melayani Untuk Menjalankan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih